Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 memasuki pekan ke-21. Mempertemukan antara PSM Makassar versus Rans Nusantara FC, pada hari Senin tanggal 30 Januari tahun 2023, di Stadion Delora B.J. Habibi Parepare, kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Pada putaran pertama BRI Liga 1, PSM Makassar berhasil menumbangkan Rans Nusantara FC dengan skor 2-1. Kala pertandingan itu, diwarnai hujan deras hingga laga ditunda kurang lebih satu jam, sebab lapangan penuh genangan air, tetapi laga itu berakhir untuk kemenangan PSM Makassar. Dua gol PSM Makassar dicetak oleh Everton Nasimento pada saat itu. Sejatinya pasukan Bernardo Tavares harus rela turun satu peringkat di posisi kedua. Setelah kalah dari Persija Jakarta dengan skor 4-2, pada laga kemarin sore. Tentu ini merupakan kekalahan yang kedua kalinya bagi PSM Makassar, setelah dikalahkan oleh Madura United dan Persija Jakarta. Mau tidak mau pasukan Bernardo Tavares harus segera berbenah, apabila tidak ingin terlempar jauh dari persaingan papan atas BRI Liga 1. Apalagi putaran kedua baru memasuki dua pertandingan dan menisahkan 14 pertandingan yang mesti dilewati PSM Makassar, sepanjang putaran kedua. Tentu ini merupakan tugas berat bagi Bernardo Tavares, menatap laga berikutnya melawan Rans Nusantara FC. Sedangkan Rans Nusantara FC saat ini masih berputar di area zona degradasi, yaitu berada di peringkat 16 dengan jumlah poin 17, selisih 1 poin dengan Persik Kediri yang saat ini berada di dasar klasemen BRI Liga 1. Di laga terakhir Rans Nusantara FC harus rela berbagi angka dengan Bali United. Hujan gol terjadi di laga Rans versus Bali United semalam dengan skor 4 sama. Serta diwarnai dengan kartu merahnya Sandi Sute di menit ke-61 babak kedua. Meski kalah jumlah pemain, tetapi Bali United berhasil menyamakan skor menjadi 4 sama. Melalui tendangan bebas Muhammad Rahmat pada menit ke-89, yang mengarah ke tiang jauh Rans Nusantara FC. Sehingga Hilman Shah gagal menyelamatkan gawamnya dari kemasukan gol. Hingga laga berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta dan membuat kedua tim berbagi poin. Skor sama kuat 4 sama, menandai akhir laga dramatis bagi kedua tim. Tentu ini tugas berat bagi koch Rahmat Darmawan, apalagi bakal bertandang ke markas PSM Makassar, Stadion Gelora B.J. Habibi Pare-Pare pekan depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!